Bismillahirrahmanirrahim 2. Bagian untuk dimakan sendiri Bahkan sebagian ulama mewajibkannya Tapi yang benar bukan wajib cuma sunnah Makanya bila kita disini kurbanya di tempat lain hukumnya boleh 3. Dihadiahkan kepada kerabat atau orang lain yang bukan miskin 4. Disimpan untuk perbekalan lebih dari 3 hari Jika tidak terjadi musim paceklik atau krisis makanan Adapun jika terjadi musim paceklik atau krisis makanan Maka tidak boleh disimpan melainkan harus dibagi langsung Setelah dicincang-cincang maka itu hewan dibagi menjadi 3 bagian Yang 3 bagian ini tidak harus sama rata Ada sedekah, ada makan sendiri, dan ada hadiah Kalau kita di rumah cuma sendiri atau kita sama istri dengan anak kecil-kecil Yang tidak bisa juga makan daging Maka jangan 10 kilo Antum ambil sedikit saja mungkin 2 kilo cukup Nanti orang miskin dibanyakin Sisanya ada yang buat hadiah Antum pikir-pikir misalnya ada teman yang dia tidak miskin Tapi dia juga tidak kurban Uangnya pas-pasan Maka boleh antum hadiahkan sama dia Bahkan sebagian ulama mengatakan Sampai-sampai pun jika dia adalah orang kafir boleh Bila keluarga antum banyak Istri antum 4 Anak antum ada 13 Orang miskin di tempat antum sudah bilang Sudah Pak aduh ini banyak betul daging sudah Ini busuk aja di rumah Karena di rumah sini tidak ada kulkas Maka antum boleh ambil lebih banyak Antum sedekah misalnya cuma 2 kilo Tidak harus sama rata Boleh dibagi pakai kupon Biasanya dalam rangka untuk mengatur Dan memastikan tidak ada orang yang rakus dan mengambil berlebihan Karena ada sebagian orang yang dia sebar anaknya Kamu di kampung Anu Kamu di kampung Anu Aku di sini Mama di situ Masih-masih ngantri Jadi pulang di rumah Berlebihan Rupanya bukan untuk makan Tapi buat jual Kebetulan tukang daging juga Maka ini diatur salah satunya dengan kupon Sehingga dibatasi Satu keluarga misalnya hanya sekian kupon saja Kedua Dilarang memperjual belikan hasil sembelihan Rasulullah SAW bersabda Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya Maka kurbannya tidak ada nilainya Yang ini dianggap tidak sah Di antara bagian hewan yang susah dimakan adalah kulit Di antara bagian hewan yang malas makannya Jerwan Males ngolahnya Sebagian orang setelah dapat kulit dan dapat jerwan Dijualnya Maka ini membuat kurbannya menjadi tidak sah Bila dijual Termasuk menjual belikan bagian hewan kurban adalah Menukar kulit atau kepala dengan daging Atau menjual kulit kemudian dibelikan kambing Karena hakikat jual beli adalah tukar-menukar Meskipun dengan selain uang Termasuk jual beli Tidak mesti barang dengan uang Barang dengan barang Yang kita sebut dengan apa? Barter Itu termasuk cabang jual beli Maka kalau ada yang berkata begini Itu kulit hewan muka Iya Mau diapain Tidak tahu juga mau diapain Tukar nah Kebetulan aku punya usaha kulit Kukasih kamu kepala Tukeran dia Sesama pengkurban Yang punya kepala Ngasih kepala Yang punya kulit Ngasih kulit Maka ini termasuk jual beli Dan ini membatalkan Kurban keduanya Termasuk darinya Jual beli adalah Mengupah tukang jagal Pakai kulit Atau pakai kepala Misalnya Jagalnya bilang Pak Saya saja nanti yang Sembelehkan Sapinya sampai Tapi saya Dostep itu Kepalanya Maka ini termasuk Di antara bentuk jual beli Karena Si tukang jagal Itu aslinya boleh diupah Manakala dia bilang Saya upahnya dosa uang Saya minta kepalanya aja Itu namanya Ngupah tukang jagal Pakai kepala Sebagai pengganti uang Yang harusnya keluar Dan itu termasuk Jual beli namanya Menjual belikan tenaga Dan kemampuan menjagal Dengan kepala Kalau tukang jagalnya Miskin Berarti itu bukan upah Namanya Melainkan Sedekah Dia sudah ambil kepala Dan dia bilang Aku tidak usah Kasih uang Bagaimana Apa itu Nanti jadinya jual beli juga Mau dikasih uang Dia bilang Tidak usah Aku kepala aja Tapi dia miskin Bagaimana ini Maka jawabannya Tergantung niat Kalau memang dia niatnya Saya memang Tidak usah dibayar Karena yang manapun Saya juga tidak dibayar Berarti dia memang Aslinya Free jagal Tapi kalau memang dia Sebenarnya Aslinya kita tahu Buktinya yang lain Dia mintain upah Cuma dia tidak minta dari kita Karena dia merasa Sudah dapat kepala Maka ini Kasih uang ke dia Bapak terima dulu uangnya Soal Bapak Tidak butuh Kasih aja orang lain Tidak masalah Tapi yang penting Terima dulu Supaya kita ini Tidak kayak jual beli Tukang jagal Di upah dari mana Ada dua Satu Dari si pengkurban Yang kurban Yang ngasih uang Makanya Panitia masjid Boleh bikin begini Per orang 2.700.000 Plus 30.000 Apa maksudnya 30 itu? Upah 30 x 7 210.000 Itu adalah 200.000 Upah jagal 10.000 Keresek daging Yang kedua Boleh juga dari masjid Yang bukan wakuf Maksudnya Yang uangnya Selain wakuf Misalnya Ada kotak infak Yang jamaah Meniatkannya bebas Maka boleh dipakai Misalnya saja Panitia kelupaan Minta uang Panitia Dia cuma bikin tulisan 2.700.000 Lupa Dipikirkan oleh panitia itu Tentang upah jagal Pas orang bayar 2.700.000 Waktu beli Pas uangnya habis Mau dimintai lagi Itu pekorbannya Nggak enak Mintanya juga Cuma 30.000 Dimintai satu persatu Sapinya 7 Sapinya 7 7 x 7 49 Keliling rumah 49 hanya untuk Tagih 30.000 Kayaknya memberatkan Maka boleh saja Diambil dari kas Bebas Asalkan itu bukan Yang bagian Wakuf Menjual kulit Yang dilarang Adalah menjual kulit Sebelum dibagi Atau disedekahkan Baik dilakukannya oleh Panitia Maupun dilakukan Suahibul kurban Adapun setelah Proses pembagian Maka orang yang menerima Kulit Boleh memanfaatkan Kulit tersebut Sesuai dengan keinginannya Baik dijual Maupun pemanfaatan lainnya Karena sudah menjadi haknya Ini ada kulit Ini kulit misalnya Kulit ini Nggak boleh langsung dijual Apakah yang menjualnya Adalah si pekorban Ataukah panitia Ada 50 sapi Ada 100 kambing Kulitnya ditumpuk-tumpuk Panitianya panggil Tukang kulit Pengrajin kerupuk kulit Panggil Nih beli Langsung dijual Nggak boleh Menyebabkan Kurbannya menjadi tidak sah Apalagi kalau yang jual Adalah si pekorbannya sendiri Jadi itu kulit diapain Jawabannya kulit-kulit ini Setelah ditumpuk Cari yayasan sosial Atau pesantren Hibahkan dulu mereka Ini adalah kulit Hibah hadiah Buat pesantren Nanti oleh pesantrennya Baru dijual ke Pengrajin kerupuk kulit Ini yang boleh Karena setelah dihibahkan Berarti sudah jadi haknya Begitu juga Daging nggak boleh langsung dijual Misalnya Oh ini banyak daging ini Yaudah panggil penjual daging aja Kita jualin aja Nanti uangnya buat sedekah Ini membatalkan kurban Yang boleh adalah Bagi dulu ke Orang-orang miskin Sudah pak Nggak apa-apa Ini buat bapak semua Nanti bapak ke pasar aja Jual Oh boleh kah? Boleh Dia terima dulu 20 kilo 20 kilo Dia makan paling cuma 3 kilo 17-nya Besok subuhnya dibawa ke pasar Ketukang daging Diobrat Boleh kah ini? Boleh Tiga Larangan mengupah Tukang jagal Dengan bagian hewan sembelian Diupah pakai uang Boleh Dikasih Karena dia miskin Boleh Empat Makan-makan panitia Dengan satu kambing Atau jatah khusus Sering terjadi Kadang-kadang Sebagian panitia Berijitihat sendiri Yaitu Dua kambing disembleh Pagi-pagi Lalu langsung dimasak Sama ibu-ibu Akhirnya yang terjadi apa? Pertama ikhtilat Ya kan? Karena ibu-ibu Ikut-ikutan disitu Jadi bapaknya Anu Sama istrinya Anu Berhadapan cincang-cincangan Kemudian ada bagian hewan Yang langsung dimasak Sama ibu-ibu Dibuat makan siangnya panitia Ini sebenarnya gak boleh Karena Ada bagian dari hewan Yang jadi Terluput bagiannya Kan tadi bagiannya harusnya tiga Ketika langsung dimasak semua Makin jadinya cuma satu Yaitu hadiah doang Yang sedekahnya gak ada Yang dimakan oleh si Pengkurbanya juga gak ada Kecuali begini Ini daging hewan Hewan pertama sudah Ini daging yang buat Si punya kurban Ini daging yang buat sedekah Ini hadiah Kasih panitia Ini masak Boleh Yang gak boleh itu Cincang-cincang Semuanya buat Masak Akhirnya si pengkurbanya datang Mana hewan kok? Eh sudah dimakan semua disana Katanya Lima Solusi masalah kulit Solusinya adalah Hibahkan dulu ke ponpes Atau yayasan yang lain Baru nanti oleh ponpes Dan yayasan tersebut Dijual Enam Tempat pembagian Atau penyaluran Tempat pembagiannya Adalah dimana orang tersebut Berdomisili Tapi Tadi sudah saya bilang Seandainya pun Orang tersebut Di tahun itu Berkorban di tempat yang lain Dan dia tidak menghadiri Penyembelihannya Maka ini tetap boleh Tapi Yakinkan bahwa Ada masalahnya Terima kasih telah menonton